Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Salam terbaik dari Pangadang Oficial Salam hormat, salam sehat Salam sukses selalu Di hari ini di tanggal 27 Januari 2023 Dari Pulai Les Bogor, Pangadang Oficial memberikan liputan Dan informasi seputar keberangkatan bus ALS ya Hari ini yang sudah terparkir di Pulai Les Bogor Ada 2 unit Di jalur keberangkatan ALS 283 Dan yang baru tiba kemarin dari Kota Medan ALS 333 Ribbon Yang informasinya tadi pas saya tiba di Pulai Les Bogor Itu mendarat di Pulai Les Bogor jam 9 malam ya Dan tadi sempat bincang-bincang sama Pak Ansor pagi Pas saya baru tiba Untuk penumpang yang berangkat hari ini menuju Kota Medan Sepi ya, berkurang ya penumpang ya Tidak seperti biasanya Sama seperti di keberangkatan Pak Dame kemarin ALS 083 Ya, tapi situasi seperti ini lumrah aja ya teman-teman ya Ya, kadang ada rame, kadang ada sepinya juga ya Ya, mungkin sama halnya di beberapa triek lain Atau trip ALS yang mengalami situasi seperti ini ya Ya, mungkin dibilang sepinya itu dalam arti kata gini Biasanya kalau dari Trik Bogor itu rata-rata Untuk keberangkatan itu selalu hampir pulsi ya penumpangnya ya Tapi di keberangkatan Pak Dame kemarin sama yang hari ini Ada penumpang tapi tidak seberapa ya Untuk ALS 333 Ribbon Legendaris Bogor Ini mereka untuk yang pertama kali ya Kembali ke Pulai Les Bogor setelah kemarin rilis Menuju Kota Medan Dan ini baru aktif kembali Kemarin setelah trip dari Medan itu Mereka mengisi tripnya ke Jakarta Saya kurang tahu ke Tangerang atau ke Pulau Gadung Tapi yang pasti mereka setelah itu langsung ke Purwokerto ya Untuk membawa rombongan Kalau nggak salah yang 30 unit Jadi ALS 333 salah satunya dengan ALS 133 Artis Bogor ya Dari trip Bogor sendiri ada 2 unit Yang ikut rombongan dari Purwokerto dan Malang ya Nah untuk kedatangan bus ALS hari ini yang akan masuk itu ALS 133 Artis Bogor Tadi sempat komunikasi sama helpernya Bang Doni Itu mereka sudah berada di Pulai Les Tanah Tinggi Tangerang ya Di sini ALS 333 Seperti biasa sedang melakukan reparasi kecil ya Untuk persiapan keberangkatan mereka besok di tanggal 28 Januari Menuju Kota Medan ya Di sini dari kru ALS 283 Sedang prepare juga ya Lagi menaikkan barang-barang bawaan penumpang Untuk keberangkatan hari ini Di ruang tunggu pun terlihat tidak terlalu rame ya Hanya ada beberapa orang saja Ditambah lagi dengan keluarga yang Mengantar mereka ya Situasi seperti ini nanti masih akan berlanjut sampai di bulan Februari ya Jelang bulan Ramadan ya Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah rapi Masih mantep ya teman-teman ALS 283 ini Dengan bodi Jetbus 2 di Putro Sasis 1526 ya Ini bagian tengah Bagian lorong ini lega banget Di belakang pun masih lega ya Ini bagian Emergency door Ini lega banget di belakang Ini tentunya LED monitor ya TV ya Tapi gak tau masih berfungsi atau enggak Yang pasti di depan ada satu Jarak antar seatnya pun Nomor 2122 Ini cukup lega ya Kita coba Oh lega banget ya Ini seat yang di tengah ya 2122 Bang Kita coba di depan Di seat 34 ya Ini juga cukup lega Karena ada partisi disini Tapi tidak terlalu sempit ya teman-teman ya Masih sangat Nyaman lah Dengan tinggi 168 Ini mantep lah Ini seat 1-2 Oh lega banget ya Ini bagian ruang kemudinya Dashboardnya Masih Palang 2 ya Palang 1 atau palang 2 Yang pasti ini udah Elektrik 1526 teman-teman Untuk edisi pertama 1626 juga Masih ada yang seperti ini Setirnya ya Dan dipastikan hari ini ALS 283 Sudah siap kembali ke lintasan ya Sudah rapi Sudah bersih Di kelas ekonomi Ekonomi AC Ini masih Sangat-sangat layak teman-teman Nah dulunya Ini Pertama saya ketemu bu sini Waktu dibawa sama Bang Rajab Dijemput dari Bandung Karena Berhubung cincunya Dalam keadaan sakit ya Di video saya Itu sempat saya upload Cincunya itu Sakit di Bandung Ceritanya sakit di Bandung Dan berada di Kamar mandi kurang lebih sekitar 18 jam ya Pak Jumur Ya semoga saja Pak Jumur sekarang sudah pulih ya Sudah sehat Dan ini cukup lama juga Dipegang oleh Pak Jumur ya Oke kita turun lagi teman-teman Sudah jam 13 lewat 20 menit ya Berarti masih ada 40 menit untuk jam keberangkatan Ya semoga saja Direntang waktu 30 menit Masih ada penambahan penumpang ya Untuk ALS 283 ya Karena biaya operasional bus ALS Yang ketrip ke Jawa Itu lumayan besar teman-teman Jadi kalau mereka gak dapat penumpang Sudah dipastikan minus ya Untuk Trip Booker sendiri itu Biaya yang harus dikeluarkan Biaya operasional solar Dan penyeberangan itu Kurang lebih sekitar 7 sampai 8 juta ya Satu jalan Jadi PP 16 juta Bisa kebayang ya Kalau sejalan mereka Biaya 8 juta Tapi penumpang hanya 10 orang Atau 15 orang Sudah dipastikan ya Mereka minus ya Jadi disitu yang menjadi kelebihan dari PT ALS sendiri ya Dengan sistem cincu yang diterapkan Itu sangat Saya bilang ya Benar-benar efektif Karena Cincu jadi tulang punggung ya Cincu yang akan menjadi Penentu Dan diputuhkan Skill ya Kalau menurut saya skill juga Skill mereka dalam Mencari penumpang Tentunya kan Tidak bisa mengharapkan Selalu yang dari loket ya Apabila saat dari loket sepi Mereka juga harus Berjibaku di luar ya Dan kalau mereka Tidak ada relasi Atau koneksi Ya bisa dipastikan Zong Dari beberapa Trajek ALS Yang udah saya pernah berkunjung Memang Saya perhatikan Cincu ya Yang jadi Penentu ya Jadi peran Cincu itu Sangat vital ya Di PT ALS ya Dan ini mungkin yang Yang tidak dimiliki oleh PO-PO lain Karena masing-masing PO itu PO otobus itu Punya sistem masing-masing ya Dan apapun itu Kalau saya pribadi Teman-teman salut lah Luar biasa Kalau untuk Kru-kru nya PT ALS ya Mereka harus terbaik bisa Mulai dari bongkar Mulai dari Mencari penumpang Wet Baru datang Seperti biasa Langganan kita Kalau ini dipastikan Sudah bebas copyright Mau sampai 3 jam 4 jam 50 jam Gak ada produk baru kan Ada Gak ada kan Ada Alu mah selalu ada mulu Dia mah Kalau ada produk baru Selalu gak setahun Rasa yang dulu Pernah ada Iya Nah untuk informasi Tiket lebaran Tadi dari Pak Ansor Dari Pak Ansor Informasinya akan dibuka Tanggal 31 Januari ya Teman-teman ya Jadi buat teman-teman Yang mau Beli tiket lebaran Sudah dibuka Tanggal 31 Januari Di Pulai Les Bogor ya Supaya tidak ketinggalan Tiket Sudah mulai Bisa bergerak ya Nanti dari tanggal Ya besok lah Besok kan udah tanggal 27 ya Jadi itu dulu Informasi di pagi hari ini Dari Pangadang Official ya Oke teman-teman Kita lanjut nanti Di video keberangkatan ALS 283 ya Tetap stay tune Di Pangadang Official Siti 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 Terima kasih telah menonton!